Hai ketemu lagi sama gue tukang review kali ini gue bakal membahas Mazda CX3 ya yang terbaru ini desain kodenya kuat banget ini kayak kode-kode yang Mazda yang lainnya soft motion kita mulai dari bagian depan bagian depannya ini dia udah LED ya LED HID di sini ada apa DRLnya terus disini nyambung sampai alis ya sampai alis ini chrome-nya DRLnya nyambung disini juga satu cluster ya lampu deket lampu jauh sama disini juga ada sen nah disini bukan-bukan disini lampu deketnya nah disini sennya nih disini fog lampnya programnya juga udah LED ya Nah disini udah ada towing nah disini grillnya nih yang besar kas Mazda disini juga ada ini ya underguard untuk untuk unitnya sendiri ini ada di Mazda Lampung ya di Bandar Lampung di jalan-jalan Abidin Ayo kita lihat dari sisi samping juga untuk sisi band dia pakai Toyo Toyo Proxers R40 ya dengan profil band yang ada profil band-nya nah ini deh profil band-nya 215 50 R18 ya dia juga udah pakai ini ya disk ventilated iyalah nggak makin solid terus juga disini udah di cover ya cover plastik disini juga ada sen di spion ya senya juga khas spion Mazda ada di sini juga spion apa senya juga cantik ya kecil kayak gitu nggak gede nah disini udah kiles dia giles start stop eh kiles kiles pintunya terus juga pin apa tebal juga ya tebalnya juga tebal ya platnya memang sih mahal terus juga disini udah di blackout belum ada ini ya tarong air nah disini juga ada set body molding ya ada ini bukan sil bukan chrome ya ini silver silver biasa masuk yuk nah disini yang bagian spesialnya disini dia masih plastik tapi disini dia udah kulit-kulit warna merah ya kulit ini empuk dia asli jahitannya terus juga disini banyak kulit juga disini kayak aluminium beras gitu ya nah nih sama handle ini juga sama ini untuk tuas menunci pintunya nah disini aksen karbon ya aksen karbon tapi disini plastik disini juga yang kulit enak sih untuk disandari sini juga disini juga modenya cuman auto disini ya disini belum power window nya ada pengunci pintu pengunci jendela ada pengaturan spion kuda elektrik sama pemipat di door trim juga ada satu kevalur sama door pocket sama speaker ya masuk yuk uh sporty banget sporty banget posisi gue paling mundur nih posisi gue paling mundur ya tiba-tiba kita kantor on nah ini startup engine ya ini ya nah itu dia udah optitron terus juga layarnya udah full ini LCD ya walaupun dia hitam terus dia di sisi nah ini mirip banget masa dua ya layoutnya tapi ini nih hasilnya CX Mazda 2 yang dibesarin sih untuk ngelawan apa untuk ngelawan ini civic s-back nah disini ada merah-merahnya kese merah-merahnya di AC nya nah disini juga untuk ada kacanya nah disini ada ada traction kontrol sama i-stop di sini banyak tombol kosong ya di bawah juga untuk pembuka pembuka tanky sama pembuka mesin kita lihat mesinnya yuk mesinnya sendiri menggunakan unit 2000cc 4 cilinder dengan tenaga 160 horsepower ya porsinya 163 Nm ini unitnya dia udah ditutup cover ya kerennya terus juga udah ada ABS nya pasti tapi disini belum ada perdamnya disini baguslah karetnya dua tuh satu dua tuh wipernya juga udah kekinian ya udah keren udah ada karet juga disitu ini udah ada ABS ya tapi ini ngelainnya speed banget ini berat banget ya bodinya tebal banget wah disini sporty banget sumpah duduknya sporty banget nah disini pedalnya udah gantung ya udah kayak modal Eropa ini sumpah sporty banget duduknya enak banget beda sama civic civic cuman pendek doang disini sporty banget loh di sini ada posisi persneling disini ada outside temperatur disini ya infonya ekoran average range udah itu aja ada outside temperatur ada indikator bensin desk posisi persneling nah disini juga dia udah di digital ya ini speedometernya terus itu di bagian depan dia dia model tiga palang kayak gini ada model khas Mazda setirnya setirnya juga udah kulit dia udah ada steering switch control disini ada bluetoothnya untuk matikan telepon angkat telepon disini ada close control disini ada lampu keterangan keterangan dimana itu nah disini gue udah ada mode autonya headlamp nya saklar wipernya dia ada intermittent tapi belum udah udah auto juga dia bisa diatur interval waktunya terus juga disini ada MCT connect ya nah kita aturnya lewat sini entertainment entertainment kita back aja ya entertainment navigasi coba kita buka Oh enggak ada setting udah itu aja ini ini mirip banget kayak air air drive-nya BMU ya nah disini ada disini soft touch terus testpurnya enak dari stitching merah nah disini ada head unitnya kas air drive disini juga nanti ada head unit ini ya head up display ya kita ada defogon di situ ada twitter nah disini juga ada lampunya nanti baca nah model ini masih kuning bolangnya ada kacanya juga gak ada gak ada lampunya ada kacanya ada sun visor hand gripnya mau dari track terus itu juga disini ada lampu baca tadi ya ada tempat kacamata nah sebelah tengahnya dinex view ya masih manual disini juga udah ada analyzer sama kaca tapi belum ada lampunya disini juga ada hand grip ya nah tidak ada hand grip tapi enggak ada hooknya nah disini nih dia udah curtain airbag ya airbagnya banyak tempatin aja tempatin aja tempatin aja tempatin aja tempatin itu tempatin itu disini ada hazard dan sini nih AC-nya kayak kamplasa gitu loh sama aksen silvernya ini jadi ini AC-nya situasinya eh sumpah sporty banget sih ini bucket seatnya meluk banget nggak bohong udah ada airbagnya untuk pengaturan setirnya dia bisa tilt oh belum bisa teleskopik ya masih tilt aja masih tilt aja nah ini ada ini ya shifternya ya pedal shift on offnya nah disini pengaturan AC-nya masih manual tapi udah ada climate ya nah disini udah udah auto juga AC-nya arah semburan yang lengkap ya nah ini untuk input DVD-nya ya untuk input kasetnya CD-nya nah disini ada ada squat lighter disini ada USB2 port ada aux nah disini disini ada SD cardnya yang besar itu ya bukan yang kecil nah disini yang karbonnya masih ada nih plastik tapi nah disini masih kulit nah disini shifternya ya konvensional 6 speed tapi ini modelnya sky active ya bukan yang yang model apa transmisinya sky active bukan yang bukan yang CVT atau konvensional ini sky active nah disini puter-puterannya tadi ini untuk muternya ini untuk oke ini untuk volumenya ini untuk back ini untuk favorit navigasi back home back home tombol home ya musik ini ada modenya ya mode sport sama mode sport ya sama echo nah disini juga apa jognya udah kulit ada real stitching merah ya ini sporty banget sih sumpah enak banget lu kalau karantusias mungkin senang mobil ini kalian juga kebelakang nah disini juga ada di tengahnya ada cup holder 2 ya sama tempat laci penimpanan ada ini juga ada jahit apa vaksin karbon kebelakang nah disini juga udah dipilar ya udah dipilar nah disini juga ada overpender ya kayak plastik itu kayak SUV di sini juga side molding sampai belakang ya pintu belakang kita masuk ya di belakang sama kayak di bagian depan di belakang sama kayak di bagian depan dia nggak ada dia nggak ada ini masih plastik nah disini udah kulit udah kulit enak disandarin disini plastik disini V carbon disini kayak model tadi ya kayak brass metal gitu nah disini ada cup holder sama speaker ya tapi disini sempit banget ya tadi posisi mengemodigo sih nggak nggak terlalu luas lu nah disini disini yang agak maju tadi cuma segini gue punya headroom eh legroom nah ini gue tinggi 165 ya segini udah hampir mentok disini ada kantongnya di pintunya disini nggak ada khas mobil cdm ya nah disini ada apa switch belt bisa diatur disini ada hand gripnya ada ininya hooknya modelnya retract ya disini juga sama disisi kiri ada aksen karbon sama ini jahitan asli tapi yang merah ya bukan merah yang merah banget ini merah marun gitu loh keren ini sempit banget ya tapi enak sih kayak gini bisa rilek loh oh ya di bagian headrest nya juga dia udah proper ya terus dia udah pisah gitu loh ini tuh ada kayak ada cowokannya ditengah disini juga penggerak depan tapi dia penggerak depan ya tapi kok masih ada gunungan ya ini untuk kenal 4 kali nah disini juga seatbelt nya ada 3 titik ya bukan 2 lagi ada 3 disini ada headrest nya banyak ada 3 bisa diatur juga di adjust ada isofix nya juga udah pasti abisnya juga ada pilar c nya ya yang kayak segitiga gitu abisnya cantiknya nih lampu nya ini lampu malem nya kayak gini lampu stop lamp nya dia ikut terang ya call birem ya ini lampu mundur nya lampu saya nya masih halogen lampu mundur nya masih halogen itu bed nya CX3 di bagian bawah dia ada dia ada corner sensor ya 4 titik nah tuh 4 titik nah disini juga ada reflektor nah naveler cutter nya ada 2 nih underguard nya juga kuat tuh jadi apa ya keren banget di bagian belakang juga dia ada defogger dia ada wiper terus juga dia udah syarfin antena ya ada 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 spoilernya juga udah bawaan kita buka yuk bukanya dari sini nah ini model nya ditekan ya dia nah itu model nya tekan nah tekan nah tekan kayak gitu bukan di itu lagi nah disini bagasinya buka sini luas banget ya untuk sebuah hatchback turn hatchback sih ini ya hatchback gitu deh disini ada untuk ininya lampunya masih kuning nah disini ada tempat ada tempat untuk tongkrak nah disini ada tempat lagi untuk ban nya ban nya full size tapi masih yang pele kaleng ya disitu ada tulkit-tulkit untuk ban untuk tongkrak disini juga ada separator nya ada tali nya 2 terus tuh disini ada untuk pegangan pintu nya budid pravia tertutup cover ya tuh tapi tadi yang depan ya dia pengaturan kursi nya masih masih manual bisa slide bisa sliding ya bisa reclining sama slide disitu dia ada untuk ini ya kurang ketinggian ya tapi masih manual oke sekian review gue mengenai Mazda CX3 and see you guys